Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Pada sore nanti, tim U23 Indonesia dibawa Suhan Sintayong akan melakoni laga ketiga mereka di grup A menghadapi tim U23 Filipina. Saya rasa ini pertandingan yang paling penting. Kala bagi tim nasional kita yang terjun di si game saat ini, maka kita siap-siap untuk mengemas, angkat kopor, pulang kampung. Karena dengan kekalahan kita tidak akan mungkin lolos ke babak semifinal. Sudah dengan dua kekalahan, paling tidak maksimal poin dari tim STY ini hanya akan mendapatkan enam poin. Itu pun kalau menang dari Myanmar dalam pertandingan terakhir. Myanmar, kita tahu bersama, sedang memimpin kelas main dengan enam poin saat ini. Dan kalau Myanmar bermain imbang saja dengan Vietnam, maka mereka bisa memastikan diri lolos. Apalagi kalau mereka bisa menang melawan Vietnam. Vietnam sekarang ada di posisi ketiga dengan empat poin karena baru memainkan dua pertandingan. Urutan kedua adalah Filipina, tim yang akan kita lawan nantinya. Memang tidak mudah, tidak gampang buat Fahruddin dan kawan-kawan untuk mengalahkan Filipina. Karena kita kebobolan satu gol saat kita menang 4-1 melawan Timur Leste. Sementara Filipina tidak kebobolan saat menang 4-0 melawan Timur Leste. Jadi Filipina ini memiliki target juga untuk bagaimana mereka bisa meredam Indonesia. Filipina ini tidak boleh dianggap enteng. tidak boleh lengah buat pemain-pemain kita. Kalau bicara mungkin peluang, pemain-pemain kita bisa diunggulkan dengan presentasi 55-45. Masih bisa kita untuk bisa menang melawan mereka. Namun, sekali lagi, Filipina bisa mengejutkan. Karena mereka sudah melakukan itu, memperlihatkan penampilan mereka di si game sekali ini dengan menahan tuan rumah, Vietnam bermain imbang 0-0. Dan Vietnam tidak bisa membuat gol. Sementara kita babak belur, dihajar oleh Vietnam. Di pertandingan pertama kita tumbang dengan 3-0 dalam sebuah permainan yang sangat buruk. Dan memang jauh kalau bisa dibandingkan dengan penampilan tim kita, tim muda kita, ketika berlaga di piala AFF di Singapura. Singapura. Nah, sekarang kita harus fokus. Walaupun kita menang 4-1, tapi tidak mengembirakan juga. Tidak mengesankan permainan kita melawan Timur Leste. Masih banyak PR yang harus dilakukan oleh STY. Pasing-pasing masih salah. Kemudian cara kita untuk bisa mem-build up serangan juga. Ini para benar. Kemudian bagaimana juga masa transisi kita dari belakang, tengah ke depan juga. Tidak kelihatan sama sekali. Dan ini kita akan tunggu. Sejauh mana STY ini membenahi tim di saat mereka akan menghadapi atau tim kita ini akan menghadapi Filipina. Kita berharap menang. Sehingga posisi kita akan aman. Mungkin kita bisa ada di posisi kedua. Akan naik dan membuka harapan kita bisa ke semifinal. Karena hanya dengan kemenangan. Jangankan kalah imbang pun melawan Filipina. Posisi kita sangat gawat. Karena itu tadi. Ada tuan rumah Vietnam dan masih ada Myanmar. Filipina juga mempunyai kesempatan, peluang untuk bisa lolos. Jadi target kita satu-satunya harapan kita adalah menang. Tiga poin ini mutlak. Kalau kita tidak mendapatkan itu ya siap-siap pulang. Saya katakan tadi. Jadi tidak bisa. Peluang untuk menghadapi Myanmar seandainya kita kalah. Ini berat. Sudah tidak ada lagi. Kita akan lihat nantinya. Bagaimana apa yang akan ditampilkan oleh STY untuk bisa mengalahkan Filipina. Karena setidaknya Filipina ini mempunyai ada dua-tiga pemain yang harus kita antisipasi. Harus kita awasi sepanjang laga. Mereka punya striker yang sedang menjadi top score saat ini. yaitu Jovin Bedic. Memang usianya sudah 31 tahun. Tapi sekarang dengan tiga gol dia ada di daftar pencetak gol terbanyak di SEA Games kali ini. Pemain depan dari Filipina harus dikawal, diawasi dengan ketat pergerakannya di kotak penalti oleh dua center back kita. Rizky Rido dan kapten kita. Tentunya Flachludin Arianto. Ini pemain paling berbahaya. Punya kecepatan. Bola udara juga bagus. Visi bermain bolanya jelas. Baik sekali. Jadi ini salah satu pemain yang perlu untuk mendapatkan pengawalan. Kalau tidak dikawal atau di man to man artinya dia harus bisa dilihat siapa orang terdekat dengan Jovin Bedic ini untuk bisa menjadi bagian. Untuk bisa dikawal. Karena saya rasa ini bisa menetangkan petaka buat kita kalau kita lengah dan tidak melihat pergerakan yang sangat bagus di kotak penalti. Ada lagi satu atau dua pemain ya Dennis Chung katakan pemain asal Jerman ini dia mencerak salah satu gol ketika melawan Timur Leste saat menang dengan 4-0. Ini pemain juga berbahaya. Jadi selain Jovin Bedic Dennis Chung ini tetap juga harus diawasi. Pergerakan dia tentunya di lapangan selain Oskar Rikekonen pemain keturunan pemain asal Finlandia ini yang sekarang sudah berpaspor menjadi warga negara di Filipina. Jadi tiga pemain yang bisa merepotkan pertahanan kita. Tetapi saya masih yakin doa juga masyarakat Indonesia terhadap tim U23 kita untuk terus bisa melaju dan sekarang bola dari tangan STY siapa starting eleven yang akan dia mainkan. Di bawah Mister mungkin saja Hernanda Ari akan main. Asnawi Bangkualang tetap akan tampil kembali untuk bermain di sisi kanan. kita belum tahu apakah di kiri Alfreana Dewangga yang akan tetap dimainkan atau disana ada Firsah Andika. Sementara dua back tengah pasti Fahruddin dan Rizky Ridho. Di posisi tengah gelandang Sahrian Abimanyu saya rasa menjadi pilihan utama. Di samping mungkin saja Matlok dan Ricky Kambuaya kembali akan dimainkan. Ricky harus tetap harus meningkatkan performanya karena dua pertandingan terakhir melawan Vietnam dan Timur Leste juga kurang begitu bagus yang saya lihat. Sekarang dia waktunya untuk memperlihatkan performa terbaik dia sebagai pemain utama di tim U23 kita. Di depan Egi Fikri Maulana akan menjadi pilihan utama. Witan Soleiman yang tampil oke membuat brace ketika menghadapi Timur Leste. Ini perlu untuk mendapatkan tempat. Satu lagi bisa saja Irfan Jauhari walaupun saya tidak melihat penampilan hebat dari seorang Irfan Jauhari tapi ya semua tergantung dari STY nampaknya STY begitu suka dengan pemain ini sehingga dia bisa ditampilkan bersama dengan Egi dan Witan. Kita akan tunggu nantinya karena dengan target 3 poin kita betul-betul harus bisa memenangkan laga ini karena inilah laga paling penting kita tidak boleh memikirkan melawan Myanmar disinilah kunci kita imbang apalagi kalah kita akan mengucapkan selamat tinggal karena sulit untuk bersaing dengan Vietnam dan Myanmar termasuk dengan Filipina kita akan tumbuh apakah kita akan memenangkan pertandingan dan terus bisa menjaga asa kita melaju ke semifinal di SEA Games yang berlangsung di Vietnam atau kita terkubur disini dan siap-siap angkat kaki pulang kampung walaupun masih ada satu pertandingan lagi karena ini bagaikan final yang saya lihat bukan melawan Myanmar ini dulu yang harus diatasi karena dengan 3 poin berarti kita ada 6 poin punya kesempatan untuk bisa bersaing hitung-hitungan di pertandingan terakhir menghadapi Myanmar semoga tim U23 kita bisa terus berjalan sampai ke babak semifinal ciao